Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirshbun Arief dari Forum News Network Mendekati akhir masa jabatan Presiden Jokowi Koordinasi di kabinet ini kelihatannya makin kacau Ini berkaitan dengan rencana pemerintah Akan membantu atau membagi-bagi bansos Kepada para pelaku judi online Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko PMK Muhajir Effendi Dan rencana ini kemudian menimbulkan berbagai protes Dari berbagai kalangan Dan kemudian Pak Muhajir ini Meralat pernyataannya atau meluruskan pernyataannya Bahwa tidak ada rencana dari pemerintah Untuk bagi-bagi bansos mengenai para penjudi Tetapi katanya yang akan dibagi bansosnya itu adalah Para keluarga dari korban judi online Ini penjelasannya cukup masak akal ya Karena memang dampaknya terhadap para keluarga penjudi online itu luar biasa besar Kita yang paling mengejutkan tentu saja Pasti kita harus menyebut kasus yang terjadi di Mojokerto Ada seorang polisi Polisi laki-laki Polki Dibunuh oleh istrinya Seorang polisi wanita Dengan cara dibakar Itu seris banget ya Ini karena kemarahannya dia terhadap perilaku suaminya Yang tergila-gila dengan judi online Dan kasus yang memicu peristiwa yang menyedihkan tadi itu Itu karena ternyata gaji ke-13 Yang harus diserahkan kepada istrinya Ternyata sebagian sudah habis untuk judi online Sehingga terjadi situasi semacam itu Dan tentu ini merupakan duka cita yang luar biasa Dan kita saya kira dalam situasi semacam ini Harus menempatkan diri dalam perspektif perempuan Terutama polisi wanita itu Sekilas seperti ini dia pelaku Dalam ini pelaku kejahatan, pelaku pembunuhan Karena dia membakar suaminya Tapi dalam perspektif korban Sepertinya dia juga korban Karena dia korban dari suaminya Yang tergila-gila dengan judi online Dan kemudian berdampak pada keluarganya Ini penting saya kira untuk di posisinya Penempatannya harus benar Dan saya kira tepat kemudian Kalau polisi itu tidak mau membuka lebih jauh tentang motifnya itu Karena bagaimanapun ini saya kira Ini saja sudah merupakan kesedihan yang luar biasa bagi keluarganya Apalagi kalau kemudian ini diungkit-ungkit lagi motifnya dan sebagainya Ini dalam hal ini saya kira tepat Apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur Nah kita balik ke topik kita tadi Soal kacaunya kabinet ini Koordinasinya tidak ada itu Karena ternyata hari ini ya Pak Jokowi itu ketika Mentesmikan atau Meninspeksi gitu Bantuan air ya Bantuan distribusi air di Karanganyar Jawa Tengah itu Pak Jokowi Ketika ditanya wartawan Dia menyatakan bahwa tidak ada rencana itu Pelaku di online gimana Pak? Tidak ada Berarti wasana itu sebenarnya belum terrealis? Tidak ada Terima kasih Pak Pak Jadi Tadi Pak Jokowi itu Menjawabnya ya Lugas saja bahwa itu tidak ada Dan ini jadi tanda tanya buat kita Bagaimana mungkin Pak Jokowi menyatakan tidak ada Kalau kemudian ada pernyataan Dari Pak Muhajir Efein di Menko-nya Bukankah biasanya Langkah-langkah semacam itu Apalagi seorang Menko Biasanya ini merupakan Implementasi dari hasil kabinet Begitu ya Tetapi memang dalam kasus Pak Muhajir kemarin Kita agak terkejut Karena ketika Pak Muhajir menyampaikan Rencananya itu Kemudian hal itu justru secara tidak langsung Dinegasikan oleh Menko Perekonomian Air Langkah-Harto Pada waktu itu Air Langkah-Harto Cuman menyatakan bahwa judul itu Atau judi online itu Beda dengan ojol Maksudnya ojek online Driver ojek online ini Maksudnya Maksudnya Pak Air Langkah Ya kalau para pelaku judi online ini Ya dia Belum tentu dia orang yang layak untuk dibantu Bisa saja dia berasal dari kalangan yang Yang layak mendapatkan bantuan Ya ini kalangan-kalangan yang tidak berpunya Nah sementara kalau ojol Ini jelas dia menempati serata yang Bawah kelas miskin Dan dia layak untuk mendapatkan bantuan Itu saya kira Maksud dari Pak Air Langkah-Harto Dan memang setelah Pak Muhajir itu Menyampaikan gagasannya itu Itu kemudian menimbulkan kontroversi Dan banyak ditentang Majelis Ulama Indonesia Misalnya dengan tegas Melalui Ketua Bidang Fatwanya Profesor Hasrorini Amsoleh Itu menolak rencana itu Karena menurut dia Para pelaku judi online ini Bukan korban gitu ya Mereka ini justru pelaku Jadi dan mereka juga tidak layak Untuk diberi bansos Karena kalau kemudian Orang namanya Orang tergira-gira dengan judi online Ini mereka perilakunya Sama dengan orang yang Sudah kecanduan narkoba Jadi sama-sama kecanduan Addicted Jadi dikhawatirkan Kalau kemudian Ini dia dibeli bansos Nanti bansosnya Malah digunakan lagi Untuk judi Itu waktu itu yang Majelis Ulama Indonesia Menyatakan keberatan semacam itu Bukan hanya Majelis Ulama Indonesia Banyak kalangan yang juga Menolak soal itu Yang mulai dari Para pengamat kebijakan publik Dan kemudian Sosiolog dari Kampus-kampus Yang cukup terkemuka Juga menolak Kalau rencana Bahwa para pelaku judi online itu Kemudian dibantu Dengan dana bansos Dan ini Kalau seperti yang kemarin Saya kutip Pendapat dari Pak Trubus Taha Diansa Dari Universitas Trisakti Bahwa Ini menunjukkan bahwa Pemerintah itu Dalam soal bansosnya Itu tidak Punya data yang Akurat gitu kan Kemarin Pak usulannya Pak Muhajir itu Ini dimasukkan Di TKS Nah disitu itu Dana terpadu Untuk mereka-mereka Yang Perlu mendapat Bantuan sosial Nah kata Pak Trubus Ini Sebanyak diantara Kalau mereka ini Kemudian para Orang yang mendapatkan Bansos Dan kemudian ternyata Dia adalah Pelaku judi online Ya ini berarti Tidak tepat sasaran dong Pelaku judi online-nya ini Nah kalau sekarang Kemudian Pak Jokowi Itu Menyatakan bahwa Tidak ada rencana itu Apakah juga Berarti yang dimasuk Pak Jokowi Termasuk Keluarganya Yang menjadi korban Seperti Sudah dirawat oleh Pak Muhajir Effendi Kan katanya yang dibantu Itu bukan pelaku judi online-nya Tapi para korban Keluarga korban Saya kira ini pun Pak Muhajir Perlu hati-hati juga ya Karena Benar sih Kalau kita melihat Data dari Yang ada Pelaku judi online Di Indonesia Itu kan terbesar Di dunia ya Katanya berdampak Terhadap Pelaku judi online itu Yang aktif Artinya mencapai 2,7 juta orang Jadi artinya Kalau misalnya Dalam satu keluarga Itu ada Empat orang Itu yaitu Dua orang tua Dan dua anak Itu kan Jumlahnya sangat besar Tinggal kalikan saja Dua koma tujuh kali Kali empat Itu sudah Angkanya Lebih dari Sepuluh juta Ya Sepuluh juta Berapa ini Kalau empat Delapan Ya sekitar Sebelasan Koma Dua juta Begitu ya Jadi Ini tidak Tidak main-main Kalau angkanya Dari sisi prosentase Saja itu Berarti kan Sekitar Satu persen orang Indonesia Yang aktif Dalam judi online Kemudian yang terdampak Itu sampai Puluhan juta Jadi Ini memang Perlu juga Mendapat perhatian Dari pemerintah Tetapi sekali lagi Kan kalau kemudian Kita menggeneralisir Bahwa semua pelaku Semua keluarga korban Judi online Itu kemudian Menjadi orang yang miskin Saya kira juga Tidak tepat Betul Karena Tidak semua Para pelaku judi online Ini berasal dari Kelas bawah Tetapi saya yakin Memang sebagian besar Dari kelas bawah Tapi tidak semuanya Begitu ya Karena apa Mengapa kemudian Bisa kita simpulkan Bahwa Sebenarnya mereka Sebagian besar Berasal dari kelas bawah Ya karena Ini kan menjual mimpi Judi ini menjual mimpi Mimpi Orang yang bisa Kaya Mendadak Itu karena menang judi Dan realitasnya Tidak ada Orang yang kemudian Kaya Karena menang judi Karena faktanya Mereka ini memang Dipermainkan oleh Para bandar-bandar itu Istilahnya dipur dulu Kalau pertama kali Mereka berjudi Sampai beberapa kali Mereka dibiarkan menang Dan biasanya taruhannya Ya kecil-kecilan Dan mereka menang Tetapi setelah mereka menang Penasaran Kemudian mereka Melingkatkan Taruhannya Dan walaupun Kemudian ternyata Mereka kalah Tapi biasanya Akan semakin Tinggi taruhannya Karena dia penasaran Dan ingin mengembalikan Uangnya yang sudah Hilang Karena judi tadi Dampaknya Akhirnya banyak sekali Yang kemudian Terjadi seperti Di Maros Ya ada seorang Perwira Pertama di TNI Yang kemudian Menggelapkan uang Kesatuannya Karena ia tadi Tergila-gila Pada judi online Kemudian ada juga Yang seorang Dokter Perwira Marinir Ini seorang Dokter Perwira Di Marinir Yang bunuh diri Di Papua Itu karena Dia Banyak berhutang Sampai 1 miliar Karena tergila-gila Dengan judi online Juga Jadi ini memang Perlu dipetakan Dan tidak Sesederhana Tadi Seperti bahwa Semua korban Keluarga Dari korban Judi online Itu kemudian Harus dibantu Dana bansos Tapi masalahnya Ketika akhirnya Pak Jokowi Sudah menyatakan Bahwa tidak ada Bantuan Dana bansos Untuk para keluarga Pelaku judi Berarti Ya nasib mereka Ini Semakin tidak Menentu Tapi bagi Bagi kita Saya kira Yang paling penting Itu adalah Kita menyoroti Bagaimana Koordinasi Di antara kabinet Sekarang yang Sudah terkesan Acak hadut Bayangkan ada seorang Antara satu Menko Dengan Menko Yang lainnya Itu berbeda pendapat Kemudian bahkan Seorang Menko itu Ternyata dia mengambil Langkah-langkah itu Setidaknya dengan Kita asumsikan Pak Jokowi Benar bahwa tidak ada Ya berarti Tidak ada koordinasi Dengan presiden Apakah karena ini Menjelang akhir Masa jabatan Pak Jokowi Sehingga kemudian Ya para menterinya Bisa jalan Semau-maunya sendiri Jadi jalan sendiri-sendiri Yang Kalau itu yang terjadi Saya kira Yang akan menerita adalah Rakyat Ini persoalan Judi online ini Kan hanya satu persoalan Sosial Di masyarakat Yang sekarang Banyak Yang mendapat sorotan Tapi sebenarnya Banyak persoalan-persoalan lain Terutama berkaitan dengan Kesulitan hidup Dari Rakyat Terutama di kelas bawah Berkaitan dengan Naiknya Harga-harga Kebutuhan pokok Sembaku dan sebagainya Sementara ini Banyak sekali Kemudian Mereka Pekara pekerja Terutama di pekerja Di sektor Tekstil ini Yang juga Kehilangan pekerjaan Karena pabrik-pabrik Tekstil itu Banyak yang tutup Dan ini belasan ribu Orang yang menjadi Pengangguran baru Dan apa artinya Itu Kalau katakanlah Ada 13 ribu 16 ribu Para buruh yang kehilangan Pekerjaan di pabrik Nah kita bayangkan Ada berapa keluarga Yang kemudian Mereka tidak punya Bayangan untuk makan Sehari-hari Karena Kepala keluarganya Atau bahkan Mungkin ibu rumah tangga Yang tadinya Menjadi tumpuan harapan mereka Karena mendapatkan gaji Dari Pabrik Di pabrik-pabrik Tekstil itu Kemudian Dia dilakukan Di PHK Jangan bayangkan bahwa Kalau mereka di PHK Itu kemudian mereka Dapat uang pesangon Yang cukup besar Seperti Mereka-mereka Yang di perusahaan-perusahaan Besar Yang di PHK Ya biasanya Mereka ini Kalau di PHK Kalau mereka bisa Dapat pesangon Itu syukur-syukur Banget gitu ya Tapi kalau kemudian Tidak dapat pesangon Ya mau menuntut Itu prosesnya Sangat panjang Dan melelahkan Dan akhirnya Ya mereka Kemudian Diam-diam Ya sudah Tidak Tidak Meneruskan Tuntutannya Karena Boro-boro Mikirin Untuk menuntut Itu ya Mereka lebih fokus Bagaimana Menyelamatkan hidup Sehari-hari Jadi Kalau dalam situasi Semacam ini Kalau kita lihat Kabinet sendiri Sudah tidak mulai solid Ya mereka ini Keliatannya para menteri Ini sekarang Sebagian besar Sudah mulai memikirkan Bagaimana nasib Mereka Setelah Kabinet Pak Jokowi Ini berakhir Apakah mereka Itu bisa masih Bisa masuk lagi Kedalam kabinet Pak Prabowo Saya kira itu Sebagian besar Dari yang dipikirkan Oleh para Menteri-menteri itu Jadi Pak Mwajir Tidak perlu kecil hati Kalau kemudian Ternyata dibantah oleh Pak Jokowi Bahwa tidak benar Akan ada bantuan semacam itu Tapi setidaknya Anda sudah mulai Menunjukkan keberpihakan Bahwa Ada Keluarga-keluarga Indonesia Yang menerita Karena judi online Dan itu perlu dibantu Walaupun Katakanlah banyak Yang mempersoalkan Bahwa cara Anda Memutuskan kebijakan itu Sebuah yang salah Ini lebih baik Kalau seperti agama Saya kira kan latar belakangnya Pak Muhajir ini Kan tokoh Muhammadiyah Begitu kan Kalau Dalam Islam Sebutnya Kalau kita mau beristihad Itu kalau Salah dapat satu pahala Kalau benar Dapat dua pahala Kalau salah sekarang ini Minimal Pak Muhajir Sudah dapat satu pahala Karena niatnya Mulia memikirkan Rakyat yang sedang kelaparan Saya Rizbun Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!